Darlun 100 Sopir bersama Kernet Damtrek mendatangi kantor Bupati Gayuluwes Senin 21 Juni 2021. Kedatangan para Sopir dan Kernet itu disambut asisten tiga Bambang Waluyo didampingi Kadis Perindustrian dan Perdagangan Ridwan Syah. Para Sopir mempertanyakan persoalan galian se-ilegal di Penomon Jaya, Kecamatan Rikip Gaib, Kabupaten Gayuluwes. Sutri Abe selaku perwakilan dari Sopir dan Kernet Damtrek mengatakan kedatangan para Sopir dan Kernet Damtrek ke kantor Bupati ingin bersilaturahmi sembari menuntut janji Bupati Galus sebelumnya yang mengatakan akan memberdayakan semua mobil Damtrek di Kabupaten itu jika ada kegiatan proyek pembangunan. Kalau mau mengambil, dipersilahkan melalui yang sudah punya IJ. Tapi kalau kita belum, nanti akan berhubungan. Kira-kira lebih jelasannya yang berkaitan dengan pertama, pemberdayaan itu nanti kami sampaikan ke Bapak Bupati dan Pak Wakil, tindak lanjutnya gimana. Dari Gayuluwes Rasidan, Seramion TV